Salam properti, halo Sobat Rumah 21, jumpa lagi kita di acara Glamour. Pada segmen kali ini saya akan berbicara mengenai pembelian rumah di developer atau di perumahan-perumahan baru. Ya lazimnya sebenarnya cara membeli rumah di perumahan-perumahan itu ada dikenal dengan cara beli secara cash. Secara cash, kemudian yang kedua beli secara cash tahap. Cash tahap itu artinya apa? Artinya membayarnya itu 12 kali langsung ke developer. Nah cara ketiga adalah secara KPR. Dari data yang ada pembelian di developer atau rumah-rumah baru itu mayoritas masih didominasi oleh pembelian secara KPR. Ya kurang lebih 70% penjualan daripada developer itu pembeliannya secara KPR. Nah bagaimana kita mempertimbangkan mesti cash, cash tahap atau KPR? Nah pengalaman saya kalau kita mau beli cash sebaiknya pastiin rumahnya sudah jadi. Iya dong, kan kita beli cash artinya sudah lunas kan. Jadi kalau bisa rumahnya sudah jadi itulah kita bisa membeli secara cash. Jadi kita bisa langsung transaksi jual beli dan rumahnya bisa kita huni. Yang kedua adalah cash tahap. Cash tahap itu bisa ada dua cara. Satu harga rumah langsung kita bagi misalkan setahun. 12 kali kata-kata. Nah kenapa 12 kali, kenapa enggak 18 kali, kenapa enggak 2 tahun. Nah itu based on daripada kesiapan rumah itu untuk kita terima atau diserah terimakan. Jadi kalau rumahnya diserah terimakan masih setahun lagi ya kita akan nego untuk membayarnya secara 1 tahun. Atau 18 bulan, saya pernah beli rumah cash tahapnya sampai 24 kali. Kenapa? Karena developernya menyelesaikan rumahnya itu masih 2 tahun lagi. Kira-kira tipnya seperti itu. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like, dan share channel Rumah21. Salam Property.